Niat Yuyun Yuning sih untuk membantu ekonomi keluarga dengan mengais rezeki di negeri orang harus dibayar dengan nyawa. TKW asal Sukaraja Sukabumi Jawa Barat ini pulang sudah menjadi mayat. Dua tahun sudah wanita berusia 26 tahun itu bekerja di Jordania. Selama itu pula, ia tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya. Bahkan orang tuanya baru mengetahui Yuyun bekerja di luar negeri setelah mendapat kabar anaknya itu telah tewas. Ironisnya, pemulangan jenazah Yuyun tidak sama dengan pemulangan jasad TKI pada umumnya yang sudah dikavani dan dimasukkan ke dalam peti mati. Jenazah Yuyun hanya dibungkus selimut dengan tangan terikat tali berah serta tubuh penuh lebam. Kejanggalan lainnya, dokumen kepulangan Yuyun hanya disertai surat keterangan dokter dari Jordania tanpa menyebutkan penyebab kematiannya. Di dalam dokumen itu diselipkan selembar uang pecahan 50 dolar Amerika. Anah, 60 tahun, Ibunda Yuyun mengatakan keluarganya tidak pernah mendapat pemberitahuan dari PT Trisula Bintang Mandiri, perusahaan yang mempekerjakan Yuyun ke luar negeri. Banyaknya kejanggalan-kejanggalan itu membuat keluarga Yuyun melapor ke Polsek Sukaraja. Polisi lalu mengamankan dua karyawan PT Trisula dan sopir ambulan yang mengantarkan jenazah Yuyun. Kapolsek Sukaraja Kompol Waskito mengatakan, hasil otopsi jenazah Yuyun akan dijadikan bahan pengusutan. Katanya ada luka-luka yang mencurigakan. Kalau melihat ini, kita belum tahu persis, hanya dugaan sementara adalah lebam mayat saja. Tetapi tentunya untuk lebih pastinya ya menentukan medis apakah terjadi pengenai atau tidak. Dari Sukabumi Jawa Barat, Eman Sulaiman, Postkota TV melaporkan.